Intro Saudara-saudara sekalian Tentang penerimaan jasis kolaborator Pada yang bersangkutan ini Memang LPSK sudah lama memperhitungkan Dan memprediksikan Bahwa yang bersangkutan Bakal ditetapkan sebagai tersangka Dan di dalam beberapa penyampaian LPSK pada waktu itu Kami juga sudah sampaikan kepada yang bersangkutan Dia akan tetap bisa menjadi terlindung LPSK Kalau yang bersangkutan berperan sebagai jasis kolaborator Dan akhirnya Dua hari yang lalu Itu akhirnya kita tetapkan yang bersangkutan sebagai jasis kolaborator Mula-mula memang Keputusan ini diambil secara darurat Darurat itu biasanya Ditetapkan oleh LPSK Berdasarkan adanya ancaman Atau adanya Proses hukum yang harus segera dilalui oleh yang bersangkutan Dan harus segera didampil oleh LPSK Dan kedua-duanya ini Memenuhi Artinya Ancaman itu dari sisi bahwa Yang bersangkutan ini Ada di dalam satu perkara pidana Yang berdimensi struktural Di mana ada relasi kuasa di dalamnya Dan Yang bersangkutan Ada di dalam serata yang Mendah Di dalam struktur Pelaku tidak pidana ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!